Wajah Nan Feng menjadi pucat saat mendengar kata-kata Suanyuan Song Tian. Lin Ya Wei, yang tadinya linglung, akhirnya bereaksi. Dia meraung putus asa dan berencana untuk terbang ke langit dan melarikan diri di depan begitu banyak dewa persatuan agung. Pada akhirnya, Grandmasternya, Tian Luo, secara pribadi mengulurkan tangan dan menangkapnya. Guru besar, selamatkan aku, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Air mata Lin Ya Wei mengalir di wajahnya saat dia bersujud kepada Tian Luo untuk meminta bantuan. Dia tahu bahwa Ying Zizai tidak akan pernah melepaskannya. Leluhur Tian Luo melambaikan tangannya tanpa ekspresi. Tubuh Lin Ya Wei langsung membeku. Dia tidak dapat berbicara lagi. Siapa yang punya penggaris? Ningqi bertanya sambil tersenyum. Semua orang sedikit terkejut. Kemudian, sesosok tubuh dengan cepat bergegas ke depan Ningqi. Itu adalah seorang kultifator muda, dan auranya mirip dengan Ying Zizai. Dia dengan gugup mengeluarkan penggaris. Penguasa memancarkan aura samar instrumen dao tingkat rendah, dan berisi seratus tau yang hebat. Kekuatan penguasa dianggap layak di antara artefak dao tingkat rendah. Dia hanya berada di alam abadi emas yang sempurna. Dia pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja untuk memiliki artefak dao seperti itu. Senior, bisakah ini berhasil? Kultifator muda itu dengan hati-hati menyerahkan penggaris dengan kedua tangannya dan menatap Ningqi dengan cemas. Bisa. Ningqi menerima penguasa sambil tersenyum. Dia melambaikannya dengan santai dan merasa itu cocok untuknya. Ketika kultifator muda melihat ini, dia berdiri di samping dengan gembira. Namun, dia malah berdiri di samping Ying Zizai dan tidak kembali ke kerumunan. Satu demi satu, tatapan cemburu dan penyesalan menimpa dirinya. Banyak orang mengertakkan gigi dan diam-diam membenci diri mereka sendiri karena tidak bertindak cukup cepat. Kesempatan bagus telah diambil begitu saja. Itu diambil. Tianluo tiba-tiba merasakan firasat buruk saat melihat penggaris di tangan Ningqi. Anda datang ke sini. Ningqi melambai pada Tianluo. Senior, kakak tertua. Leluhur Tianluo memandang Ningqi dengan ragu, lalu ke Suanyuan Zongtian. Adik ke-13, lebih baik menderita sakit fisik daripada kehilangan nyawa. Tentukan pilihanmu. Suanyuan Zongtian mengirimkan suaranya dengan ekspresi dingin. Leluhur Tianluo menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju Ningqi. Ulurkan tanganmu. Ningqi tersenyum. Iya. Leluhur Tianluo tidak melawan dan mengulurkan tangannya seolah dia telah menerima takdirnya. Dengan baik. Penguasa itu jatuh dengan keras ke telapak tangan leluhur tua Tianluo, menyebabkan suara tajam yang seolah merobek hati orang banyak. Lambat laun, ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Leluhur tua Taiyi, yang berada di peringkat ke-13 di antara bawahan Raja Abadi Kaisar Putih, ditampar di depan umum. Wajah Moning, leluhur Silong, dan yang lainnya sedikit bergerak. Ketakutan berangsur-angsur memenuhi mata mereka, dan firasat buruk muncul di hati mereka. Dengan baik. Dengan baik. Dengan baik. Penguasa itu mendarat di telapak tangan leluhur Tianluo berulang kali. Setiap serangan membawa kekuatan yang menakutkan. Kekuatan itu tidak hanya menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada telapak tangan leluhur Tianluo, tetapi juga mengalir ke meridian dari telapak tangannya. Wajah leluhur Tianluo memucat setiap kali serangannya. Hanya dalam sekejap mata, telapak tangan Patriark Tianluo bengkak seperti pengeliling babi. Pada saat yang sama, mereka juga memperhatikan bahwa aura Patriark Tianluo menjadi sangat tidak stabil. Itu berfluktuasi antara kuat dan lemah seolah-olah dia terluka parah. Kaisar Putih dan aku adalah teman lama. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama gurumu. Apakah kamu yakin? Saat leluhur Tianluo hendak menerima serangan lagi dari penguasa, penguasa Ningki tidak mendarat di telapak tangannya. Sebaliknya, Ningki berbicara perlahan. Saya yakin. Saya yakin. Leluhur Tianluo dengan cepat menjawab. Apakah kamu tahu di mana kesalahanmu? Ningki berkata dengan tenang. Saya tahu, saya tahu. Leluhur Tianluo seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian, atau anak nakal, berdiri dengan patuh di depan tuannya. Kalau begitu, kamu boleh pergi. Ningki berkata dengan tenang. Leluhur Tianluo menghela nafas lega dan mundur ke sisi leluhur Silong dengan hormat. Suasana di aula kembali mencekam. Leluhur Silong dan Mo Ning tampaknya memiliki firasat saat mereka saling bertukar pandang. Anda datang ke sini. Ningki melambai pada Mo Ning. Mo Leng, Mo Siao Siao, dan murid-murid klan Mo lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Saya. Mo Ning memandang Ningki dengan ngeri. Apakah aku benar-benar akan ditampar oleh Ningki di depan begitu banyak junior? Jika dia tidak tahu bahwa Ningki adalah teman baik imortal Mosie, Mo Ning mungkin menolak untuk menurutinya. Tapi sekarang, setelah ragu-ragu kurang dari setengah nafas, dia akhirnya bergerak ke depan Ningki selangkah demi selangkah dan mengulurkan telapak tangannya. Kemudian. 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 Wajah Mo Ning menjadi semakin pucat. Namun, Ningki tetap diam dan menamparkan telapak tangannya lebih dari 30 kali, 2 kali lebih banyak dari leluhur Tianluo. Menyingkir. Ningki berkata dengan tenang. Iya. Mo Ning menunduk dan terhuyung ke samping. Meskipun Ningki hanya menamparkan telapak tangannya, dia sebenarnya terluka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kekuatan mengerikan masih menghantam tubuhnya. Telapak tangan dua leluhur Tua Taiyi telah ditampar. Adegan ini hampir menjungkir balikkan pandangan dunia semua orang. Mereka memandang Ningki dengan ketakutan dan kekaguman di mata mereka. Suanyuan Zongtian hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat Ningki melambai ke arah Patriark Xilong. Dia pikir semuanya akan baik-baik saja setelah ini. Anda datang ke sini. Ningki berkata dengan tenang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Mata semua orang tertuju pada leluhur Xilong dengan berbagai emosi. Terutama dua leluhur Tua Taiyi lainnya yang tidak memiliki banyak kesadaran akan keberadaan, mereka sangat ketakutan. Apakah dia harus memberi pelajaran pada setiap hadiah Taiyi? Kalau begitu, bukankah mereka juga tidak akan bisa lepas dari penguasa ini? Senior, junior ini tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Leluhur Xilong mencoba yang terbaik. Aura Ningki tiba-tiba meroket. Saat berikutnya, sosok leluhur Xilong melintas dan muncul di depan Ningki, lalu dia dengan patuh mengulurkan telapak tangannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin karena dia merasa seperti baru saja melangkah ke gerbang neraka. Apakah kamu tahu kenapa aku menamparmu? Ningki berkata dengan tenang. Leluhur Xilong tanpa sadar melirik ke arah Ying Sisai. Apakah itu karena aku? Sepertinya kamu belum menemukan jawabannya. Bagaimanapun juga, ayah angkatku adalah murid dari garis keturunanmu dan harus memanggilmu Grandmaster. Namun, kamu membiarkan dia diintimidasi, dijebak, dan dijatuhi hukuman mati di depan umum. Omong-omong, kamu bahkan lebih keji dibandingkan dua lainnya. Ningki tersenyum tipis saat penguasa itu jatuh. Retakan. Lengan leluhur Xilong langsung patah. Tian Luo dan Mo Ning bergidik pada saat bersamaan. Kemudian, sedikit ketakutan melintas di wajah mereka. Ulurkan tanganmu yang lain. Sebelum leluhur Xilong dapat menjawab, Ningki berbicara lagi. Senior, aku. Leluhur Xilong langsung merasa bersalah. Namun, dia tetap mengulurkan telapak tangannya. Penguasa itu jatuh lagi. 3042. Kakak Gou, haha, sepertinya aku punya kesan tertentu padanya. Di dalam nua, Ningki menyimpan jimat semua surga dan senyuman melintas di matanya. Orang ini sangat berani. Dia bahkan berani mengeluarkan All Heaven Talisman untuk syuting dalam keadaan seperti itu. Bukankah dia takut ditampar sampai mati oleh Ku atau Patriark Xilong? Siapa lagi yang bisa menghasilkan uang kalau bukan dia? Saat ini, video tersebut telah menimbulkan kegemparan di All Heavens Forum. Video Brother Gou tidak hanya merekam adegan sebelumnya, tetapi juga percakapan antara Suanyuan Song Tian dan yang lainnya. Oleh karena itu, dewa yang memiliki jimat seluruh surga tahu bahwa Ningki telah kembali ke dunia abadi. Adapun bagi mereka yang tidak memiliki All Heaven Talisman, mereka mungkin akan segera menerima kabar tersebut. Namun, Ningki tidak tahu apakah keluarga Tian Dao masih dapat terhubung ke jaringan seluruh surga setelah mereka menyegel gunung mereka. Jika mereka bisa, tidak akan butuh waktu lama bagi Ningki untuk menangkap dewa keluarga Tian Dao dan memasuki pavilion surga Dao. Kemudian, dia akan menuju ke alam rahasia gua surga Jiang Yu untuk mencari wang muting dan wang sue. Ying Zizai duduk di sofa di sisi lain dan mengobrol dengan Ying Zheng Xuan dan Mo Xiao Xiao. Mereka pada dasarnya bertanya pada Mo Xiao Xiao tentang kehidupan Mo Kian selama bertahun-tahun. Mo Leng dan para penggarap keluarga Mo lainnya semuanya berdiri di belakang Moning. Mereka tidak berani duduk, juga tidak memenuhi syarat untuk duduk. Hanya ketika pandangan mereka tertuju pada Mo Xiao Xiao barulah mereka menunjukkan sedikit rasa iri. Di saat yang sama, mereka sangat menyesal. Jika mereka tahu bahwa Ying Zizai bisa mengeluarkan bala bantuan yang mengerikan seperti Ningki, mereka pasti akan melakukan apapun untuk menyanjungnya. Mo Leng adalah salah satu orang yang menyesal. Keluarga Mo tidak setuju Mo Kian dan Ying Zizai bersama karena latar belakang Mo Kian tidak sesuai dengan keluarga Mo. Namun, jika mereka tahu bahwa Ying Zizai memiliki putra baptis seperti itu, apakah keluarga Mo akan tetap menghentikan mereka? Tentu saja tidak. Saat ini, Noah dan beberapa robot mendorong mobil dengan kompartemen kaca transparan ke dalam kokpit. Bahkan seorang surgawi asli Taiyi seperti Mo Ning merasakan jantungnya berdetak kencang ketika dia melihat pemandangan di dalam ruang kaca. Matanya dipenuhi ketakutan yang tak terkendali. Cara seperti itu terlalu menakutkan. Saudara Nan Feng sudah selesai kali ini, Mo Leng memandang ke kabin kaca dengan rasa kasihan. Ketakutan yang masih ada muncul di hatinya. Sebelumnya, dia mengira telah dipermalukan oleh Ningki di depan umum dan ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, sekarang setelah dia melihat apa yang terjadi pada Nan Feng dan muridnya, Lin Ya Wei, Mo Leng bersyukur dia masih memiliki sedikit hubungan kekerabatan dengan Ningki. Untungnya, dia adalah kakak laki-laki Mokian. Kalau tidak, dia mungkin akan berakhir seperti mereka berdua. Anggota klan Mo lainnya menelan ludah dengan susah payah. Mata mereka dipenuhi rasa kasihan. Tuan, apakah ini baik-baik saja? Noah tersenyum manis pada Ningki. Mendengar ini, Ningki bangkit dan berjalan menuju gudang kaca. Ying Zizai dan yang lainnya juga berjalan mendekat. Di dalam gudang kaca, Nan Feng dan Lin Ya Wei menatap Ningki dan Ying Zizai dengan mata yang sangat kesal. Mereka mengeluarkan suara gemuruh dari tenggorokan mereka. Saat ini, mereka tidak lagi memiliki tubuh manusia. Sebaliknya, Noah menggantinya dengan dua tubuh anjing. Kepala manusia dan tubuh anjing menyatu dengan sempurna. Seolah-olah mereka dilahirkan untuk menjadi roh anjing. Tidak ada rasa keganjilan sama sekali. Ketika Noah pertama kali mengembangkan teknologi ini, itu untuk digunakan oleh Laikong. Kemudian, Alchemy Venerate Blackwater ditambahkan. Sekarang, Nan Feng dan Lin Ya Wei telah ditambahkan. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Nan Feng meraung marah dan terus menggaruk gudang kaca dengan cakarnya. Sayangnya, dia tidak lagi berkultivasi. Tubuh fisiknya hanya belasan kali lebih kuat dari anjing liar biasa. Umurnya hanya beberapa ratus tahun, jadi mustahil baginya untuk memecahkan gudang kaca yang khusus dibuat oleh Noah. Lin Ya Wei tampak sedikit pemalu. Dia hanya menatap Ning Qi dengan mata kesal tetapi tidak berani memarahinya. Tegur aku semau kamu. Sebentar lagi, kewarasanmu akan perlahan-lahan hilang dan kamu akhirnya akan menjadi anjing liar sejati. Ning Qi tersenyum. Mata Nan Feng dan Lin Ya Wei dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Memikirkan masa depan saja sudah membuat mereka merasa lebih baik mati daripada hidup. Beik Suan, kenapa kamu tidak memberi mereka kematian cepat? Mata Mo Xiao Xiao berkilat kasihan. Meskipun dia membenci Nan Feng dan Lin Ya Wei karena mereka hampir membunuh Ying Zizai, dia masih merasakan hawa dingin di hatinya saat melihat metode Ning Qi. Xiao Xiao, kamu masih terlalu baik. Ying Zizai tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada rasa kasihan di mata Ying Zeng Suan. Sebaliknya, dia sangat senang. Untuk seseorang seperti Paman Senior Nan Feng yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena berakhir seperti itu. Ying Zizai tersenyum. Mo Xiao Xiao mengangguk. Dia tidak bisa tidak membujuk mereka. Dia tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi pada mereka berdua. Momo ngomong, keluarga Momo pasti kekurangan dua anjing penjaga, kan? Bagaimana kalau aku memberikannya padamu? Ning Qi tiba-tiba menatap Mo Ning dan tersenyum. Mo Ning sedikit terkejut dan menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah. Terima kasih, Senior. Mo Leng dan yang lainnya merasa sedikit tidak nyaman ketika mereka memikirkan tentang dua anjing penjaga di depan pintu rumah mereka di masa depan. Namun setelah dipikir-pikir lagi, mereka langsung mengerti. Sebuah unjuk kekuatan. Ini adalah unjuk kekuatan. Di masa depan, setiap kali orang-orang keluarga Mo masuk dan keluar dari gerbang, mereka akan melihat dua anjing penjaga dan langsung memikirkan Ning Qi. Bagaimana ini bisa menunjukkan kekuatan? Ini jelas merupakan peringatan bagi mereka. Memikirkan hal ini, Mo Leng dan yang lainnya langsung menjadi pucat. Keluarga Mo tidak berlokasi di planet pusat. Sebaliknya, itu terletak di tempat terpencil di domain Abadi Langya. Ki spiritual di sana padat dan megah. Meskipun sedikit lebih rendah dari planet pusat, ada banyak kekuatan yang berjuang untuk mendapatkan sumber daya dan ki spiritual di planet pusat. Namun keluarga Mo mendominasi tempat itu selama bertahun-tahun. Sejak saat itu, meskipun ada orang yang mengincar lokasi keluarga Mo, mereka hanya berani memikirkannya dan tidak berani mengambil tindakan. Ini karena ada rumor bahwa keluarga Mo memiliki hubungan dekat dengan Raja Abadi Mosie. Dia pernah menjadi orang pertama di Dewan Raja Abadi. Ning Ki mengetahui dari Mo Xiao Xiao bahwa keluarga Mo telah menjalani kehidupan terpencil selama bertahun-tahun. Mereka jarang berinteraksi dengan dunia luar. Karena keluarga Mo terletak di sebuah planet, mereka mandiri dalam hal sumber daya. Kadang-kadang, mereka bahkan menjual sejumlah sumber daya untuk ditukar dengan biji, ramuan, dan benda lain yang tidak tersedia di planet mereka. Saat itulah keluarga Mo paling bersemangat. Dewa-dewa dari seluruh dunia akan datang ke keluarga Mo. Ying Zizai juga sudah lama bertemu Mo kian karena sebuah kecelakaan. Dia mengikuti tim pembelian ke keluarga Mo. Mereka berjanji untuk bersama dan melahirkan Ying Zingsuan. Lima tahun kemudian, keluarga Mo adalah sekelompok orang tua yang berkabut. Mereka bahkan tidak menggunakan jimat surga. Di zaman sekarang ini, mereka masih ingin kita melakukan perjalanan. Aku penasaran seperti apa kualitas barang yang mereka jual kali ini. Seperti itu. Jika keuntungannya terlalu rendah, saya tidak akan berbisnis dengan keluarga Mo di masa depan. Iya itu benar. Keluarga atas saya yang lain semuanya telah beralih menggunakan All Heaven Talisman. Meski akan ada pajak, itu akan menghemat banyak tenaga. Itu sangat berharga. 3.043 Ningki dan yang lainnya keluar dari Nuwa satu demi satu. Kemudian, Nuwa disimpan di laut kesadaran Ningki. Ketika Ningki mendengar percakapan karavan itu, dia sekali lagi memahami betapa kakunya keluarga Mo. Untuk keluarga seperti ini yang tidak mau menerima hal baru, tak heran jika pamannya sendiri ingin membunuh keponakannya sendiri. Alasannya sebenarnya hanya untuk menjaga nama baik keluarga. Aku tidak menyangka akan melihat pertemuan klan Mo lagi. Ying Zizai menghela nafas. Dia melihat ke arah klan Mo dengan sedikit kegembiraan di matanya. Lagi pula, dia sudah bertahun-tahun tidak bertemu Mokian. Hari ini, dia berencana meninggalkan tempat ini bersama Mokian dan tinggal bersamanya di sekte pedang mistik di bintang leluhur. Memimpin Ningki memandang Mo Ning dan berkata dengan tenang. Mo Ning menganggup dengan perasaan bersalah. Kemudian, semua orang mengikutinya dan terbang menuju kediaman Mo Klan. Ningki sambil berpikir melihat punggung Mo Ning. Beberapa saat yang lalu, sedikit rasa bersalah muncul di wajahnya. Ningki melihatnya di matanya. Apakah dia khawatir dengan situasi keluarga Mo di masa depan, atau mata Ningki bergerak sedikit seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia tanpa sadar melirik ke arah Ying Zeng Suan dan Ying Zizai yang bersemangat. Dia takut, situasi Mokian saat ini di klan Mo tidak terlalu baik. Tidak ada yang berbicara sepanjang jalan. Bahkan Mo Siao-Siao Enggan berbicara. Dia tampak sedikit gugup. Mo Leng dan yang lainnya juga sedang tidak mood. Sebaliknya, wajah mereka berangsur-angsur menjadi pucat saat mereka semakin dekat ke kediaman klan Mo. Setelah sekitar satu hari, Ningki dan yang lainnya akhirnya melihat pegunungan yang tak berujung. Di antara pegunungan yang dikelilingi awan dan kabut, banyak terdapat bangunan sederhana dan tanpa hiasan. Itu adalah kediaman klan Mo. Ying Zizai mengatakan bahwa selain Mo Ning, yang merupakan Taiyi True Immortal tingkat menengah, ada juga Taiyi True Immortal tingkat akhir dan Taiyi True Immortal yang disempurnakan. Ada juga Taiyi True Immortal tahap akhir dan Taiyi True Immortal yang disempurnakan. Masing-masing dari tiga orang ini memiliki lebih dari sepuluh dewasuan. Jumlah murid di klan Mo telah meningkat menjadi setidaknya satu juta. Hal ini terlihat dari naik turunnya bangunan. Olah cabang utama keluarga Mo dipenuhi oleh makhluk abadi yang datang dari berbagai alam untuk menghadiri pertemuan keluarga Mo. Di antara mereka adalah perwakilan dari empat kamar dagang utama dunia abadi, serta pedagang dari alam lain yang kekuatannya sedikit lebih lemah daripada empat kamar dagang utama dunia abadi. Selain mereka yang berspesialisasi dalam perdagangan, ada juga beberapa perwakilan sekte dan keluarga yang datang untuk menghadiri pertemuan klan Mo. Bagaimanapun, klan Mo telah sepenuhnya menempati sebuah planet dengan sumber daya yang layak. Setiap kali klan Mo mengadakan pertemuan, selalu ada harta berharga. Selain harta berharga, ada juga banyak material dan biji roh lainnya. Banyak. Pada saat ini, semua orang sedang menunggu patriar klan Mo, sebuah eksistensi di puncak alam abadi sejati persatuan primordial, untuk muncul. Ketika mereka bosan setengah mati, mereka akan mengobrol dengan orang-orang di sekitar mereka dengan senyuman di wajah mereka. Nona Singh, Anda juga datang jauh-jauh ke sini dari Blue Water Star. Saya ingin tahu kumpulan sumber daya klan Mo mana yang Anda sukai. Seorang pemuda abadi berjubah putih dengan beberapa pelayan berjalan di depan Singh Yuei dengan senyuman yang bukan senyuman. Di belakang Singh Yuei berdiri lili, tangan kanannya di Blue Water Star. Singh Yuei juga hadir. Ketika dia melihat pemuda abadi itu sepertinya bertanya-tanya, dia segera berkata dengan nada mengejek, Gongsun Liu Yun, mengapa kamar dagang Taichu memberi tahu Anda apa yang ingin kami beli? Kalau tidak, bagaimana jika kamu bertarung dengan kami? Aku sedang berbicara dengan adikmu. Gongsun Liu Yun tersenyum pada Singh Yuei. Ada sedikit rasa jijik dalam kata-katanya. Bahkan makhluk abadi di dekatnya pun bisa merasakannya. Pendapat saudara laki-laki saya adalah pendapat saya. Tuan Muda Liu Yun, Anda tidak perlu bertanya. Kamar dagang Longteng Anda telah melakukan banyak tindakan baru-baru ini. Saya mendengar bahwa Anda mengangkut sejumlah sumber daya keperbatasan surga kuno pengadilan dan menjualnya dengan harga tinggi kepada mereka yang berperang melawan klan iblis. Kamu telah menghasilkan banyak uang, bukan? Singh Yuei berkata sambil tersenyum tipis. Ini hanya untung kecil. Haha. Gongsun Liu Yun terkekeh. Saat ini, perwakilan dari dua asosiasi pedagang lainnya juga diam-diam memperhatikan sisi ini. Namun, mereka hanyalah perwakilan biasa. Status mereka di asosiasi pedagang tidak dapat dibandingkan dengan Singh Yuei dan Gongsun Liu Yun, jadi tentu saja mereka tidak akan ikut serta dalam percakapan tersebut. Aturan pertemuan keluarga Mo adalah menggunakan penawaran tertutup. Setelah barang dikeluarkan, semua orang bisa menawar barang yang mereka suka. Harganya akan dipublikasikan setelah semua orang menunjukkan penawaran mereka. Pada saat itu, barang tersebut akan menjadi milik siapapun yang menawarkan harga tertinggi. Kemudian, mereka dapat memilih waktu lain untuk kembali ke keluarga Mo untuk membayar. Barang dikirim langsung. Dengan cara ini, tidak mudah untuk diculik di sepanjang jalan. Oleh karena itu, banyak orang yang dikirim oleh pasukan tidak memiliki status yang tinggi. Mereka hanya menawarkan harga. Tepat ketika Gongsun Liu Yun hendak berbicara, suasana di sekitarnya membeku. Semua orang melihat ke arah serentak, dan mereka melihat dua sosok berjalan ke sekeliling satu demi satu. Pada saat yang sama, ada banyak petinggi klan Mo yang mengikuti di belakang mereka, dan semuanya adalah eksistensi di alam abadi misterius. Orang yang berjalan di depan adalah Patriark paling kuat dari klan Mo, Mo Jin San, yang memiliki basis budidaya surgawi asli puncak Tai. Patriark kedua dari klan Mo, Mo Wu Wei, adalah seorang surgawi sempurna Tai di tahap akhir. Salam, Patriark Jin San dan Patriark Wu Wei. Semua orang berdiri dan membungku hormat. Bahkan keberadaan paling kuat dari empat kamar dagang utama hanya memiliki basis budidaya yang sama dengan Mo Jin San. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berani bersikap sombong di hadapan mereka. Selain itu, tidak banyak dewa misterius di antara mereka. Kebanyakan dari mereka adalah dewa emas zenit dan dewa emas. Oleh karena itu, mereka harus bersikap hormat di hadapan seorang surgawi asli Tai. Mo Jin San dan Mo Wu Wei mengangguk acuh tak acuh lalu duduk di kursi utama. Total ada tiga kursi. Karena Mo Ning tidak ada, salah satu kursinya kosong. Para petinggi klan Mo lainnya berdiri di samping mereka. Item pertama dari pertemuan klan Mo hari ini adalah 1 juta kati pasir sungai surga. Harga terendah tidak boleh lebih rendah dari 300 ribu batu surgawi tertinggi. Anda dapat menukarnya dengan ramuan yang bernilai setara. Mo Jin San berkata perlahan. Pada saat yang sama, seorang murid klan Mo melangkah maju dan memberikan slip giyok kepada semua orang. Itu digunakan untuk menyatakan harga, dan itu hanya akan ditampilkan setelah semua orang menyatakan harganya. 1 juta kati pasir sungai surga. Itu hal yang bagus. Dengan sebanyak itu, kita bisa membuat banyak perahu peri bermutu tinggi. Penonton menerima jade slip dengan penuh semangat dan memikirkan berapa harga yang harus mereka tawarkan. Jika terlalu tinggi, mereka akan rugi. Jika terlalu rendah, mereka akan gagal. Bahkan Xing Yuwei sepertinya tertarik. Saat kerumunan sedang memikirkan cara menawar, beberapa sosok masuk ke aula. Penonton sedikit terkejut. Reaksi pertama mereka adalah, bagaimana mereka bisa terlambat menghadiri pertemuan klan Mo. Beraninya mereka masuk setelah terlambat. 3.044 Eh, itu adalah patriark ketiga dari keluargamu. Siapa orang-orang ini? Bagaimana patriark Mo Ning membawa mereka ke sini secara pribadi? Semua orang di aula segera mengenali Mo Ning. Bagaimanapun, mereka telah menghadiri pertemuan keluarga Mo 3-5 kali, dan Mo Ning selalu duduk di kursi ketiga. Semua orang terkejut dengan latar belakang Ning Qi dan kelompoknya. Meskipun Mo Ning hanyalah seorang dewa sejati kesatuan primordial tingkat menengah, dia dianggap sebagai ahli terkemuka di wilayah abadi Langya dan seluruh dunia abadi. Selain itu, Mo Ning adalah patriark ketiga dari keluarga Mo, yang berarti statusnya lebih tinggi daripada dewa sejati kesatuan primordial tingkat menengah biasa. Karena dia membawa mereka ke sini secara pribadi, mereka pasti memiliki latar belakang yang bagus. Mata Gongsun Liu Yun memancarkan sedikit ketakutan dan permusuhan. Bukan hanya dia, orang lain juga memperlakukan Ning Qi dan kelompoknya sebagai pesaing. Adapun Xing Yuwei dan Lily, mereka mengenali Ning Qi dengan sekali pandang. Ekspresi mereka segera menjadi agak aneh. Mo Ning, siapa mereka? Mo Wu Wei mengerutkan ke Ning. Pertemuan keluarga Mo sudah dimulai. Menurutnya, para kontestan yang terlambat ini tidak memenuhi syarat untuk hadir, tapi karena Mo Ning ada di sini, dia hanya bisa memberinya sedikit wajah. Kepala keluarga, itu Ying Zizai. Tiba-tiba, seorang pria parubaya di alam abadisuan kesempurnaan agung memandang Ying Zizai dengan tajam dan berkata sambil mengertakkan gigi. Karena dialah dia menderita sikap dingin klan selama bertahun-tahun, dan dia bahkan diberi pelajaran oleh ketiga leluhur secara bergantian. Ying Zizai. Sedikit kebingungan muncul di mata banyak orang. Siapa tokoh besar ini? Namun para petinggi keluarga Mo, termasuk Mo Jin San dan Mo Wu Wei, bereaksi dengan cepat. Mo Ning, kenapa kamu membawa orang ini ke keluargamu? Mo Jin San akhirnya berbicara. Ini. Mo Ning ragu-ragu. Ekspresi Ying Zizai berubah menjadi rumit ketika dia melihat pria parubaya di alam abadisuan kesempurnaan agung. Jika dia bisa, dia sangat ingin menghajar orang ini dengan tangannya sendiri. Namun identitas orang ini tidak mengizinkannya melakukan hal tersebut, karena dia adalah ayah Mo Kian dan kakek dari pihak ibu Ying Zizai. Biarkan aku mengatakannya. Ningki tersenyum dan memandang Mo Jin San dan Mo Wu Wei. Kalian berdua bergabung dan bertarung denganku. Eh. Hai. Semua orang terkejut pada awalnya, lalu mereka menghirup udara dingin dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Apa yang orang ini katakan? Apakah mereka salah dengar? Biarkan Mo Jin San dan Mo Wu Wei bekerja sama untuk melawannya. Ini adalah seorang kultifator di puncak Taiyi True Celestial dan seorang kultifator di Taiyi True Celestial tahap akhir. Jika keduanya bergabung, seberapa kuat mereka? Mo Jin San dan Mo Wu Wei akhirnya merasakan ada yang tidak beres. Ketika mereka melihat ekspresi Mo Ning, mereka tahu bahwa Ningki pastinya adalah seorang primordial imortal, dan dia juga telah menculik leluhur ketiga klan Mo, Mo Ning. Adapun alasannya, mereka melirik Ying Zee dari sudut mata mereka. Tidak mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Hari ini, pihak lain menantang mereka berdua, jadi itu pasti karena skandal klan Mo. Memikirkan hal ini, Mo Jin San dan Mo Wu Wei saling memandang. Pada akhirnya, Mo Jin San tidak bergerak. Hanya Mo Wu Wei yang berdiri dan berjalan menuju Ningki. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka langsung menjadi gugup. Kekuatan primordial imortal sangat menakutkan. Jika ada jejak setelahnya, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya. Ekspresi Sing Yu Wei sedikit berbeda dari yang lain. Dia sudah menduga bahwa Ningki adalah senior kera iblis besar yang telah membunuh beberapa kaisar abadi di planet pusat. Oleh karena itu, dia tidak terlalu gugup dengan pertarungan hari ini. Menurutnya, Ningki pasti akan menang. Kak, kapan orang sombong seperti itu muncul di dunia abadi? Dia sepertinya tidak asing, bukan? Sing Yu Wei berbisik padanya secara diam-diam. Diam dan jangan banyak bicara. Lihat saja, aku khawatir klan Mo sedang dalam masalah hari ini. Sing Yu Wei mendengus dingin. Apa, klan Mo sedang dalam masalah? Kakak, aku khawatir kamu. Bang, suara yang memekakkan telinga terdengar. Semua orang hanya melihat yang kabur. Tanpa ada gerakan apapun, tubuh Mo Wei tiba-tiba terbang dan mendarat di bangku yang didudukinya. Mo Wei menatap dadanya, lalu mendongat dengan ngeri. Dia memandang Ningki dan berkata, Kamu. Ledakan. Bangkunya pecah menjadi bubuk, dan Mo Wei jatuh dengan keras ke tanah. Dia kehabisan napas. Satu gerakan. Primordial Unity Perfected Immortal tahap akhir telah terluka parah. Yang terpenting, tidak ada seorang pun yang melihat bagaimana Ningki melakukan tindakannya. Sekarang, cara mereka memandang Ningki telah berubah drastis. Patriark Wu Wei. Seru anggota senior klan Mo. Mo Wei, yang sangat kuat di mata mereka, telah dikalahkan oleh lawannya dalam satu gerakan. Sungguh sulit dipercaya. Ayah Mokian dan Mo Leng bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tanpa sadar melihat ke arah Ying Zizai, hanya untuk menemukan bahwa Ying Zizai juga melihat mereka dan bahkan tersenyum. Berengsek. Dia meraung di dalam hatinya, tapi dia masih sedikit terkejut. Kemana perginya Ying Zizai untuk mengundang keberadaan yang begitu menakutkan untuk membela dirinya. Sangat kuat. Sing Yu Lei tercengang. Ekspresi Gongsun Liu Yun dan yang lainnya juga berubah drastis. Seperti yang kubilang, jika kalian semua menyerang bersama-sama, kalian mungkin bisa menahan dua atau tiga gerakan dariku. Ningki berkata dengan ringan. Siapa kamu sebenarnya? Mo Jin San tiba-tiba berdiri. Dia memandang Ningki dengan ketakutan dan melirik Mo Ning dari sudut matanya. Dia ingin tahu dari mana asal Ningki. Mo Jin San sangat familiar dengan kekuatan Mo Wu Wei. Bahkan seorang kultifator di Peak Primordial Unity Perfected Immortal tidak akan mampu melukainya dalam satu gerakan. Bahkan jika Mo Jin San menyerangnya secara pribadi, dia membutuhkan lebih dari sepuluh gerakan untuk melukainya. Namun, lawannya hanya menggunakan satu gerakan. Apa maksudnya? Itu berarti kekuatan lawannya mungkin lebih kuat darinya. Oleh karena itu, dia tidak menggertak saat menantang mereka berdua untuk bergabung sekarang. Sebenarnya, kata Mo Ning, dia ingin memperjelas dan menyerahkan Mo Kian kepada Ningki agar klan Mo tidak menderita kerugian lagi. Jangan bicara dulu. Sebelum kita mulai berbisnis, saya ingin bertengkar. Ningki berkata dengan tenang. Mo Ning segera menutup mulutnya. Dia sangat takut pada Ningki bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena Suanyuan Zongtian telah menyebutkan bahwa Ningki dan Immortal Mo Sie adalah teman baik. Inilah alasan sebenarnya mengapa dia begitu takut pada Ningki. Mo Jin San sepertinya menyadari ada yang tidak beres dengan Mo Ning. Berdasarkan pemahamannya terhadap Mo Ning, bahkan jika dia bukan tandingan lawannya, dia tidak akan begitu patuh. Baiklah, ayo kita bertarung. Mo Jin San menganggup dengan ekspresi muram. Ayo keluar, jika kita bertarung di sini, itu akan mempengaruhi yang lain. 3045 Secara sederhana, kekuatan pukulan Ningki setara dengan 512 iblis sejati persatuan primordial yang telah membuat tubuh kedagingan mereka melakukan serangan ekstrim pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, tubuh Mo Jin San benar-benar membeku dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Seolah-olah dia melihat Dewa Kematian Melambai padanya. Dia tidak menghadapi makhluk abadi, tapi binatang purba. Hu! Angin kencang bertiup di wajah Mo Jin San, mengacak-acak rambutnya, membuatnya tampak seperti orang gila. Tinju Ningki berhenti 1 mm dari ujung hidungnya. Celepuk. Kaki Mo Jin San berubah menjadi jeli saat dia terjatuh kembali ke kursinya. Butir-butir keringat mulai terbentuk di dahinya dan menetes ke tanah. Membosankan. Ningki tersenyum dan berjalan ke sisi Ying Zizai. Suasana dia olah menjadi sangat sunyi. Semua orang menatap kosong pemandangan ini dengan tidak percaya. Sementara itu, Eselon atas klan Mo memasang ekspresi jelek di wajah mereka, seolah-olah mereka baru saja makan kotoran anjing. Tuan, kenapa Anda datang ke keluarga Mo saya hari ini? Bisakah Anda memberitahu saya sekarang? Mo Jin San menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menenangkan rasa takut di hatinya. Dia tidak punya keinginan untuk melawan Ningki. Jika Ningki tidak berhenti, Mo Jin San yakin dia akan kehilangan nyawanya. Keberadaan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh klan Mo. Ayah angkat, kenapa kamu tidak memberitahunya? Ningki memandang Ying Zizai. Bapak angkat. Saya adalah saya. Banyak tatapan tertuju pada Ying Zizai, dipenuhi dengan kebingungan, keterkejutan, ketakutan, ketidakpercayaan, dan segala macam emosi yang rumit. Eksistensi yang begitu kuat sebenarnya adalah anak angkat orang ini. Tapi auranya hanyalah golden immortal yang sempurna. Mungkinkah ini adalah makhluk kuat yang menyembunyikan budidayanya? Gongsun Liu Yun dan yang lainnya terus menebak-nebak. Mereka memandang Ying Zizai dengan rasa hormat di mata mereka. Namun, para petinggi klan Mo mengetahui latar belakang Ying Zizai. Mereka tidak percaya. Mo Kian, aku ingin bertemu Mo Kian. Ying Zizai maju selangkah dan menatap dingin ke arah petinggi klan Mo. Saat ini, selain ayah Mo Kian dan Mo Jin San, tidak ada yang berani menatap matanya. Mo Kian, siapa ini? Gongsun Liu Yun dan yang lainnya agak terkejut. Pihak lain datang ke klan Mo dan menunjukkan kekuatan mereka dua kali berturut-turut hanya untuk bertemu seseorang. Mendengar nama. Tampaknya itu adalah seorang wanita. Seperti yang diharapkan. Mo Jin San sangat marah. Masalah apa ini? Mengapa mereka harus melukai Mo Wei dan menakutinya setengah mati karena masalah sekecil itu? Tidak bisakah dia mengatakannya saja? Tidak peduli seberapa kuno klan Mo, mereka tidak bodoh. Mereka telah mengundang keberadaan yang begitu menakutkan ke klan Mo, jadi bagaimana klan Mo bisa keras kepala hanya karena seorang murid belaka? Pergi, bawa Mo Kian ke sini. Mo Jin San berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, Mo Wei juga mengatur nafas dan perlahan menopang dirinya. Dia memandang Ningki dengan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Leluhur. Ayah Mo Kian, yang berada pada tahap kesempurnaan alam abadi misterius, mengungkapkan sedikit ekspresi bermasalah. Apakah kamu tidak akan membawa Mo Kian kemari? Apakah Anda akan melanggar perintah saya? Mo Jin San tiba-tiba meraum marah. Saat ini, dia berharap bisa menamparkan orang ini sampai mati. Jika bukan karena orang ini, hal seperti itu tidak akan terjadi hari ini. Tapi, baiklah. Ayah Mo Kian sepertinya tidak ragu karena dia tidak ingin membawa Mo Kian ke sini. Sepertinya ada alasan lain. Namun, melihat Mo Jin San sepertinya ingin membunuhnya, dia tidak berani berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Wajah Ying Zizai tanpa ekspresi, tapi ada sedikit kegembiraan di kedalaman matanya. Dia akhirnya bisa melihat wanita yang paling dicintainya lagi. Tidak hanya itu, dengan adanya Ning Qi, dia juga bisa membawa Mo Kian kembali ke sekte pedang mistik bintang leluhur dan menjalani kehidupan impiannya. Pada saat ini, pikirannya juga sangat gelisah. Di saat yang sama, Ying Zheng Xuan juga sangat gugup. Dia memegang lengan Ying Zizai dengan sedikit antisipasi di matanya. Dentang, dentang. Itu seperti suara rantai yang diseret ke tanah. Semua orang mendengar suara itu terlebih dahulu, dan kemudian mereka melihat keberadaan pada tahap kesempurnaan alam abadi misterius membawa seorang wanita yang seluruh tubuhnya dibelenggu. Wanita itu terlihat sedikit kuyuh, namun tubuhnya cukup bersih. Ada seutas rantai yang terseret di tanah, dan di belakangnya ada bola besi bundar. Ada garis-garis emas samar berkedip di rantai itu. Dari sini terlihat bahwa ini bukanlah rantai biasa. Sebaliknya, itu diatur oleh keberadaan tertentu. Tidak hanya bisa memunci kultifasi seseorang, tapi juga bisa membuat seseorang menanggung tekanan yang tak ada habisnya. Kianer Ketika Ying Zizai melihat wanita itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghampirinya dengan ekspresi bersemangat. Wanita itu mengangkat kepalanya dengan bingung. Ketika dia melihat Ying Zizai, matanya tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Zizai! Pergi! Cepat pergi! Mereka akan membunuhmu! Mo Kian berteriak ketakutan. Bertahun-tahun, kamu telah menderita, tapi mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak perlu menderita lagi. Aku akan membawamu kembali ke bintang leluhur, ke sekte pedang mistik. Ying Zizai menggenggam tangan Mo Kian dengan erat. Ying Zheng Xuan melihat gambar Mo Kian saat ini dengan wajah pucat. Akhirnya, dia tidak bisa menahan air matanya lagi. Jadi ibunya sudah menderita di keluarga Mo selama bertahun-tahun. Bahkan Mo Jin San tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat Mo Kian seperti ini. Dia tanpa sadar memandang ke arah Mo Ning. Dia bisa merasakan aura yang ditinggalkan oleh Mo Ning pada rantai di tubuh Mo Kian. Siapa sebenarnya wanita ini? Apakah senior ini ada di sini hari ini untuk menyelamatkan wanita ini? Aku tidak pernah mengira keluarga Mo yang bermartabat akan melakukan hal seperti itu. Dia bahkan memberikan batasan seperti itu pada tubuhnya. Kultivasinya sepertinya tidak tinggi. Apakah perlu melakukan ini? Nama belakang wanita ini sepertinya Mo juga. Apakah dia begitu kejam terhadap bangsanya sendiri? Pandangan orang-orang di aula menjadi agak rumit. Ketika mereka melihat ke arah petinggi keluarga Mo lagi, ada sedikit rasa jijik. Kamu memberi batasan. Ningki memandang Mo Ning dengan acuh-ta'acuh. Wajah Mo Ning menjadi sedikit pucat. Singkirkan. Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. Ya. Mo Ning menunduk dan dengan patuh berjalan menuju Mo Kian. Mo Kian tampak sedikit bingung dengan pemandangan di depannya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi ketika dia melihat Mo Ning berjalan ke arahnya, jejak ketakutan segera muncul di wajahnya. Leluhur tua, jangan. Suara mendesing. Rantai di tubuh Mo Kian segera disimpan oleh Mo Ning. Mo Ning menatapnya dengan ekspresi rumit sebelum berjalan kembali ke sisi Ningki dengan kepala menunduk. Kianer, ikuti aku dulu. Aku akan memberitahumu pelan-pelan di jalan. 3046. Melihat ini, Mo Jin San dan seluruh keluarga Mo menghela nafas lega. Meskipun keluarga Mo kehilangan muka hari ini, selama tidak ada yang meninggal, itu adalah sebuah berkah tersembunyi. Beik Suan, ayo kembali. Ying Zizai memegang ratangan Mo Kian dan berkata pada Ningki. Matanya bersinar karena kegembiraan dan rasa syukur. Ayah Baptis, tunggu sebentar lagi. Ningki tersenyum. Ying Zizai mengangguk. Karena mereka ditakdirkan untuk pergi bersama Mo Kian hari ini, lebih banyak waktu tidak akan membuat perbedaan. Tapi ketika dia melihat keadaan Mo Kian saat ini, hatinya terasa sakit. Dia sangat membenci keluargamu. Kakak keempat, tidak apa-apa sekarang. Kamu bisa mengikuti kakak ipar ke planet leluhur dan hidup dengan baik. Mo Xiao Xiao berjalan cepat ke sisi Mo Kian dan memegang lengannya, menghiburnya. Setelah Mo Kian melihat Mo Xiao Xiao, dia menjadi tenang. Kemudian, matanya tampak tertarik pada Ying Zeng Suan. Ying Zeng Suan juga melihat ke arah Mo Kian. Ibu. Bisik Ying Zeng Suan. Kamu adalah Zeng Suan. Mo Kian menjadi bersemangat lagi. Dia mengabaikan Ying Zizai dan berjalan cepat menuju Ying Zeng Suan. Tangannya gemetar, ingin menyentuh kulit Ying Zeng Suan, tetapi tidak berani melakukannya. Ying Zeng Suan tiba-tiba meraih tangan Mo Kian dan meletakkannya di wajahnya. Pada saat itu, tubuh Mo Kian bergetar, dan air mata mengalir di wajahnya. Yang mulia, saya telah memberikannya kepada Anda. Apakah ada yang lain? Melihat Ningki tidak terburu-buru untuk pergi, Mo Jin San merasa sedikit tidak nyaman. Aku memberikan dua anjing penjaga ini kepada keluargamu. Ingatlah untuk mengatur agar mereka menjaga gerbang. Jangan biarkan mereka kelaparan. Ningki melambaikan tangannya dengan ringan. Nan Feng dan Lin Yawei muncul di depan semua orang. Hai. Apakah itu anjing setan? Bukan. Itu salah satu dari sepuluh prajurit kota penguasa putih, Nan Feng. Bagaimana bisa? Melihat penampilan Nan Feng dan Lin Yawei yang berkepala anjing, semua orang terkejut. Ketika mereka melihat Ningki lagi, tidak hanya ada rasa hormat, tetapi juga sedikit ketakutan. Ini, Mo Jin San dan Mo Wei tanpa sadar saling memandang. Mereka tahu bahwa Moning akan pergi ke kota kaisar putih sebagai tamu. Terlebih lagi, dia akan bertemu dengan guru Nan Feng, Tian Luo. Sebagai salah satu dari sepuluh putra kota kaisar putih, mereka berdua secara alami telah bertemu dengannya beberapa kali. Senior Jin San, selamatkan aku. Ketika Nan Feng melihat Mo Jin San, dia langsung meminta bantuan. Mo Jin San sedikit terharu, tapi dia berpura-pura tidak mendengar teriakan minta tolong Nan Feng. Tuhan, dia adalah salah satu dari sepuluh putra kota penguasa putih, dan Grandmasternya adalah Raja Abadi Penguasa Putih. Mo Jin San ragu-ragu sejenak dan berkata perlahan. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya apakah dia harus mengumumkan nama Dewa Abadi Mosie. Mungkin dia bisa menyelamatkan mukanya hari ini. Namun, ketika dia memikirkan peraturan yang ditinggalkan oleh Dewa Abadi Mosie, dia segera menolak gagasan itu. Dewa Abadi Mosie tidak ingin orang menggunakan namanya untuk menimbulkan masalah, jadi dia sengaja meninggalkan nama itu. Aturannya adalah kecuali jika keluarganya hancur, seseorang tidak boleh menggunakan namanya. Namun, di wilayah surga Wilangya, rumor tentang asal-usul klan Mo tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, Mo Jin San dan yang lainnya tidak perlu mengumumkan sekte mereka. Semua orang diam-diam setuju bahwa klan Mo adalah keturunan Dewa Abadi Mosie. Tentu saja, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Saya yakin Saudara Kaisar Putih tidak akan menyalahkan saya jika saya membantunya mendidik murid-murid dan cucu-cucunya yang tidak berguna. Ningki berkata sambil tersenyum. Saudara Baidi, senior, apakah kamu? Mo Jin San tersentak. Mungkinkah ada Dewa Abadi yang berdiri di depannya? Sopan Santun menuntut timbal balik. Aku sudah memberimu dua anjing penjaga, jadi bagaimana kalau aku meminta seorang gadis pelayan darimu? Ningki tersenyum dan tidak menanggapi kata-kata Mo Jin San. Pelayan, senior dapat memilih gadis pelayan manapun dari klan Mokami. Karena Mokian adalah murid klan Mokami, Anda harus mengatur beberapa pelayan untuk mengikutinya dalam perjalanan. Setidaknya dia bisa menjaganya sepanjang jalan. Mo Jin San menganggup pelan. Aku tidak butuh banyak, cukup satu saja. Ningki tersenyum dan menunjuk ke arah Mo Ning. Aku, pelayan. Mo Ning menatap Ningki dengan mulut ternganga. Dia adalah leluhur tua Abadi Taiyi yang disempurnakan tingkat menengah. Pelayan. Ekspresi Mo Jin San dan Mo Uweyi berubah drastis. Suasana yang tadinya tenang menjadi tegang kembali. Namun, hanya klan Mo yang gugup. Ningki tersenyum tenang dan memandang Mo Jin San seolah sedang menunggu jawabannya. Mata Ying Zizai bergerak. Dia pertama-tama melihat ke arah Mokian, lalu ke Mo Ning. Dia tiba-tiba merasa sangat bahagia. Ketika dia melihat Mokian dengan belenggu di tubuhnya, Ying Zizai hampir kehilangan kesabarannya. Namun, ketika dia mengira Mokian sepertinya tidak terluka, dia menahan amarahnya. Tapi sekarang, Ningki memberikan saran yang membuatnya merasa sangat bahagia. Mo Leng, Mo Xiao Xiao, dan murid klan Mo lainnya terkejut dengan kata-kata Ningki. Waktu berlalu dengan lambat. Sekitar tujuh atau delapan napas kemudian, ketika suasananya begitu berat sehingga anggota senior klan Mo tidak tahan lagi, Mo Ning tiba-tiba berkata kepada Ningki, senior, Mo Ning bersedia. Itu bagus. Ayo pergi. Ningki tersenyum. Xiao Xiao, ikutlah dengan kami. Ying Zizai tiba-tiba berkata. Mo Xiao Xiao tercengang. Aku. Dia tanpa sadar menatap anggota senior klan Mo. Saat dia melihat wajah pucat ayahnya dan ekspresi orang lain, dia langsung mengangguk. Oke, aku akan pergi ke bintang leluhur juga. Lelucon yang luar biasa. Jika dia tetap tinggal di klan Mo, dia mungkin akan menggantikan Mokian. Dia tidak hanya akan dihukum oleh ayahnya, dia juga akan dibenci oleh anggota senior klan Mo lainnya. Ningki dan yang lainnya pergi satu demi satu. Setelah mereka pergi, Mo Jin San memandang Nan Feng dan Lin Ya Wei, lalu ke Mo Leng dan murid klan Mo lainnya. Akhirnya, dia berkata dengan suara yang dalam, pertemuan klan Mo hari ini akan ditunda hingga besok. Setelah itu, dia berdiri dan pergi. Mo Wu Wei juga pergi. Semua orang sudah bersiap. Mereka berdiri dan meninggalkan Ola sambil mengenang kejadian sebelumnya. Namun, ketika mereka melewati Nan Feng dan Lin Ya Wei, mereka sengaja melirik mereka. Ayah. Mo Leng berjalan ke puncak suan imortal. Meski budidayanya mirip dengan ayahnya, masih ada sedikit ketakutan di mata Mo Leng. Jangan berkata apa-apa lagi. Ini salahku karena aku melahirkan dua anak perempuan. Pihak lain mendengus dingin dan pergi. Apa yang harus kita lakukan terhadap kedua anjing ini? Apakah kita benar-benar akan membiarkan mereka menjaga klan Mo kita? Bukankah itu mempermalukan kita? Beberapa anggota senior klan Mo merasa kesal dengan Nan Feng dan Lin Ya Wei. Ketika Mo Leng mendengarnya, dia langsung berkata, aturlah sesuai permintaan senior itu. Nan Feng memandangnya dengan tidak percaya. 3047 Tidak lama setelah Ning Qi dan yang lainnya pergi, seseorang mengetahui tentang video Nan Xing dari forum. Mereka menghirup udara dingin dan akhirnya tahu siapa orang di aula itu. Pada saat yang sama, mereka merasa bahwa Ning Qi telah menyinggung dua raja abadi, Baidi dan Mosie. Mereka berdua terkejut sekaligus terkesan. Pada tahun-tahun berikutnya, setiap kali seseorang datang ke keluarga Mo, mereka akan melihat dua anjing penjaga. Pada saat yang sama, mereka akan mengingatkan mereka bahwa keluarga Mo pernah dikejar sampai ke pintu dan wajah mereka ditekan dengan kejam ke tanah. Titik Bintang Leluhur Sekte Suanjian Ketika kapal Nuwa muncul kembali, kedua tetua, Namong dan Murong, bergegas menghampiri setelah mendengar berita tersebut. Mereka sedikit gugup, karena Ning Qi mungkin akan membawa Ying Zizai kembali kali ini. Kapal Nuwa langsung mendarat di puncak utama, lalu pintunya terbuka. Ying Zizai adalah orang pertama yang memegang tangan Mo Kian dan berjalan keluar. Adik laki-laki Ketika Namong dan Murong melihat Ying Zizai, kegugupan di wajah mereka menghilang dan mereka menunjukkan senyuman. Saudara-saudara senior, terima kasih telah membantu Zenzuan mengurus Sekte Suanjian selama ini. Ini berat bagimu. Ying Zizai menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Setelah itu, dia memperkenalkan Mo Kian. Ketika Namong dan Murong mengetahui bahwa dia adalah ibu Ying Zenzuan, mereka berdua terkejut sekaligus bersyukur. Hem, di mana kakekmu? Ying Zizai melihat sekeliling, tetapi tidak melihat penatua Ying, jadi dia memandang Ying Zenzuan dengan aneh. Sejak kakek berhenti mengkhawatirkan umurnya, dia terus berkeliaran di luar selama bertahun-tahun. Ying Zenzuan tertawa. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk menjadi Dewa Emas. Dengan cara ini, keluarga kita akan bisa tinggal bersama lebih lama. Ying Zizai tersenyum dan mengangguk. Ning Ki menyimpan kapal nua. Setelah itu, Ying Zizai tidak bertemu Mo Kian selama bertahun-tahun, dan Mo Kian tidak bertemu Ying Zizai dan putrinya selama bertahun-tahun. Tentu saja, dia punya banyak hal untuk dikatakan dan harus tenang. Puncak bulan hilang. Fang Leng Ming dan Li Xin masih berkultifasi secara tertutup. Kali ini, Ning Ki menggunakan kemauan spiritualnya untuk mencari Luo Hanguo, dan dengan sedikit gerakan, dia muncul di samping Luo Hanguo. Biar ku beritahu padamu, sesuatu seperti sebuah program memiliki prinsip yang sama dengan Dao Agung. Tidak sembarang orang bisa mempelajarinya. Dulu, untuk mempelajari ini, Luo Hanguo duduk di bangku seperti kuda besar. Di depannya ada sekelompok pria dan wanita, semuanya adalah murid dari puncak bulan hilang. Jelas, ada lebih banyak perempuan. Mereka mendengarkan Luo Hanguo menjelaskan pengetahuan program dan membual tentang apa yang telah dia lihat dan dengar selama bertahun-tahun. Sebenarnya, mereka di sini hanya untuk mendengarkan Luo Hanguo berbicara tentang masalah sulit dalam kultifasi karena Luo Hanguo adalah seorang Grand Luo. Eh, mengapa mereka mendengarkan dengan penuh perhatian? Luo Hanguo tiba-tiba merasa sekelilingnya sangat sunyi. Semua orang sepertinya menatapnya, dan sedikit rasa bangga muncul di matanya. Namun, dia segera menyadari bahwa pandangan semua orang tidak tertuju padanya, melainkan pada kursi di sampingnya. Apa yang kalian lihat alih-alih memperhatikan pelajaran? Luo Hanguo menoleh dan melihat Ningki menatapnya dengan senyum tipis, menyebabkan dia menjerit melengking seperti seorang wanita. Kemudian, dia segera bereaksi dan tersenyum canggung, jadi itu saudara Ning. Saya mendengar bahwa Anda telah kembali beberapa waktu yang lalu dan ingin mengunjungi Anda, tetapi Anda pergi dengan tergesa-gesa. Lanjutkan, setelah pelajaran ini, datanglah ke tempatku. Ningki tersenyum dan berbalik untuk pergi. Begitu Ningki pergi, para murid dari puncak bulan hilang berdengung dan mengobrol dengan penuh semangat, tidak lagi berminat untuk mendengarkan pelajaran Luo Hanguo. Baiklah, baiklah, kelas dibubarkan. Luo Hanguo melambaikan tangannya tanpa daya dan bangkit untuk mengejar Ningki. Saudara Ning, Saudara Ning. Luo Hanguo dengan cepat menyusul Ningki dengan ekspresi mengjilat di wajahnya. Saudara Ning, apakah Anda berencana meminta saya membantu Anda memodifikasi token Dewa Abadi itu dan mengubahnya menjadi jimat surgawi? Meskipun dia hanya seorang Grand Luo dan tahu bahwa kekuatan Ningki sangat menakutkan, dia berbeda dari yang lain dan tidak terlalu takut pada Ningki. Bagaimanapun, dia dan Ningki berasal dari kampung halaman yang sama dan keduanya berasal dari bumi. Kenapa bertanya padahal kamu sudah tahu? Ningki tersenyum. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Faktanya, aku sudah mengetahui tentang perjalanan Saudara Ning ke Bintang Selatan dari Forum Semua Surga. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Tuhanku bahkan tidak ada di Sautran Star? Bintang! Luo Hanguo berkata dengan suara rendah. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Apa yang kamu perhatikan? Saya meninggalkan pintu belakang di jimat surgawi saya sehingga saya dapat melacak jejaknya. Saya menemukan bahwa itu saat ini berada di alam abadi iblis. Luo Hanguo berkata dengan suara rendah. Dan Ningki bertanya sambil mengangguk pada Suster Junior yang membungkuk padanya. Berdasarkan pemahamanku tentang Tuhanku, dia adalah seorang pengecut. Tidak mungkin dia pergi ke alam abadi iblis. Tempat itu telah lama ditempati oleh ras iblis. Luo Hanguo berkata dengan ekspresi serius. Maksudmu? Mata Ningki berkedip sedikit sebelum dia berhenti. Aku takut Tuhanku akan bergabung dengan ras iblis setelah melihat betapa kuatnya invasi ras iblis. Dengan jimat surgawi di tangannya, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di jaringan besar seluruh langit. Itu setara dengan iblis berlombalah untuk memiliki saluran untuk menjarah sumber daya dunia abadi kita dengan cara apapun. Jalan Luo Hanguo. Mengapa Tuhanmu bergabung dengan perlombaan iblis? Bintang Selatan berada di alam abadi surga Brahma, yang sangat jauh dari alam abadi iblis. Bahkan jika alam abadi istana surgawi kuno ditempati oleh ras iblis, mereka akan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk mencapai alam abadi surga Brahma. Ningki berkata sambil mengerutkan kening. Terlepas dari apakah spekulasi Luo Hanguo masuk akal atau tidak, jika Tuhannya benar-benar menggunakan jimat surgawi untuk bergabung dengan ras iblis, itu akan menjadi masalah serius. Menurut kata-kata Luo Hanguo, dengan jimat surgawi, seseorang dapat dengan mudah mencapai keberadaan apapun dengan jimat surgawi melalui jaringan besar seluruh surga. Contohnya, jika seorang imortal menjual sesuatu di All Heavens Forum, seseorang dapat menggunakan akun penjual tersebut untuk langsung membunuh penjual tersebut dan mengambil barang tersebut. Ini adalah fungsi yang sangat menakutkan, belum lagi kemampuan lainnya. Saudara Ning, lihat postingan ini dulu. Luo Hanguo mengeluarkan jimat surgawi biasa dan membuka forum semua surga. Dia menunjukkan kepada Ningki beberapa postingan yang tidak mendapat banyak klik. Luo Hanguo telah menyelamatkannya, jika tidak, dia tidak akan dapat menemukannya di beranda. Setelah Ningki selesai membaca, dia berbalik dan pergi. Tidak ada waktu lagi yang terbuang. Bantu aku memodifikasi token Raja Abadi itu. Isi postingan tersebut sangat mirip. Mereka diposting oleh orang-orang yang selamat dari beberapa keluarga pedagang. Dikatakan bahwa ketika Sang Patriark sedang menjual sesuatu, seseorang tiba-tiba muncul, membunuh Patriarknya, dan mengambil barang tersebut. Luo Hanguo bahkan secara khusus mencari postingan yang diposting oleh Patriark mereka ketika dia menjual barang tersebut. 3048. Puncak Bulan Hilang. Aula utama Puncak. Ningki telah meletakkan lebih dari 10 lapisan mantra pembatas. Meskipun dia tidak tahu apakah mereka bisa menghalangi mata-mata lelaki tua berjubah hijau itu, tidak akan mudah bagi orang lain untuk melihat apa yang terjadi di Aula tanpa sepengetahuan Ningki. Ambil. Ningki mengeluarkan token Dewa Abadi dan menyerahkannya kepada Luo Hanguo. Dia sedikit penasaran dengan metode apa yang akan digunakan Luo Hanguo untuk memodifikasi token Dewa Abadi ini. Pada saat yang sama, Ningki kadang-kadang mempelajari misteri token Dewa Abadi selama bertahun-tahun. Saat itu, ketika kehendak spiritualnya memasuki token Dewa Abadi, dia melihat sebuah kota besar dengan banyak makhluk abadi yang menakutkan. Kemudian, Ningki mengirimkan keinginan spiritualnya lagi, tetapi dia tidak dapat menemukan lokasi kota besar itu. Selama periode ini, token Dewa Abadi tidak mengalami perubahan nyata apapun. Adapun alasan spesifiknya, Ningki mungkin baru mengetahuinya setelah dia naik ke tahap Raja Abadi. Luo Hanguo mengulurkan tangan untuk menerima token Dewa Abadi, sedikit rasa iri muncul di matanya. Suatu ketika, dia juga memiliki token Dewa Abadi. Sayangnya, demi mempertahankan hidupnya, dia telah menyerahkan token Dewa Abadi kepada tuannya yang tidak bisa diandalkan. Saudara Ning, saya akan memulai. Wajah Luo Hanguo tiba-tiba menunjukkan sedikit kesungguhan. Pada saat ini, seolah-olah orang yang berdiri di depan Ningki bukanlah Daluo Golden Immortal. Ini adalah ekspresi yang hanya bisa diungkapkan dengan keyakinan yang ekstrim. Bisa dibayangkan betapa yakinnya Luo Hanguo pada wilayah kekuasaannya. Jejak kehendak dao besar muncul dari tubuh Luo Hanguo. Setelah itu, sebuah keyboard muncul di depannya. Papan ketik. Ningki tidak salah melihatnya, itu adalah keyboard. Namun, keyboard ini memancarkan aura alat dao tingkat rendah. Mata Ningki berangsur-angsur menjadi aneh. Sejak akhir perang besar keabadian dan iblis yang terakhir, hanya ada sedikit refiner Grandmaster di alam abadi yang tahu cara menyempurnakan alat dao. Kebanyakan dewa menggunakan alat dao yang diturunkan dari zaman kuno. Keyboard Luo Hanguo jelas dikustomisasi oleh seorang Grandmaster yang bisa menyempurnakan alat dao tingkat rendah. Cukup profesional. Ningki menghela nafas dan tersenyum. Harga untuk menemukan seseorang untuk menyesuaikan alat dao tingkat rendah jauh lebih tinggi daripada membelinya. Ningki memperhitungkan bahwa dia telah menggunakan jimat seluruh surga untuk mendapatkan banyak sumber daya agar mampu membayar harga ini. Ningki sudah bisa membayangkan adegan Luo Hanguo tiba-tiba mengeluarkan keyboard dan melemparkannya ke seseorang selama pertempuran. Jari Luo Hanguo mengetik dengan cepat di keyboard. Kecepatannya sangat cepat hingga meninggalkan bayangan. Dewa dengan tingkat budidaya lebih rendah bahkan tidak akan bisa menangkap gerakannya. Hanya Ningki, yang merupakan seorang surgawi asli Taiyi yang sempurna, yang dapat melihat dengan jelas apa yang dia lakukan. Serangkaian simbol yang tidak dapat dipahami Ningki muncul entah dari mana dan memasuki token Dewa Abadi. Segera setelah itu, aura token Dewa Abadi terus berubah. Bahkan penampilannya pun mengalami beberapa perubahan. Luo Hanguo sepertinya tenggelam dalam dunianya sendiri, ekspresinya sangat terfokus. Waktu berlalu, dan segera, satu hari telah berlalu, tetapi Luo Hanguo tidak memiliki niat untuk berhenti sedikitpun. Dua hari, tiga hari, lima hari. Pada hari kelima, pola urat emas yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di token Dewa Abadi. Saat ini, tubuh Luo Hanguo dipenuhi keringat, dan auranya lebih lemah dibandingkan lima hari yang lalu. Lima hari lagi berlalu. Hanya dalam sepuluh hari, Luo Hanguo sepertinya telah menghabiskan seluruh energinya. Bibirnya pucat, dan bentuk wajahnya menjadi lebih tirus. Ningki duduk di tengah aula, sesekali memperhatikan Luo Hanguo. Sebagian besar waktunya, dia tenggelam dalam forum All Heavens. Perbatasan domain abadi pengadilan surgawi kuno masih sama seperti sebelumnya. Kadang-kadang, satu atau dua pertempuran skala besar akan terjadi, dengan ribuan Dewa dan Iblis di kedua sisi. Namun, dibandingkan dengan pertempuran antara Dewa dan Iblis yang pernah dilihat Ningki sebelumnya, skala pertempuran ini sangatlah kecil. Topik yang terkait dengan ras Iblis pada dasarnya lebih populer di forum, dan banyak orang mengikuti topik tersebut. Namun, Ningki menemukan beberapa topik baru. Utas ini mirip dengan yang ditunjukkan Luo Hanguo padanya sebelumnya. Ada banyak perampokan di dunia abadi, dan pelakunya datang dan pergi tanpa jejak. Namun, mereka mampu menemukan targetnya dengan akurat, dan target tersebut juga telah diposting di pasar gelap seluruh surga. Gudang kamar dagang Taichu di domain abadi pengadilan surgawi kuno telah dirampok. Begitu topik baru muncul, Ningki sedikit terkejut. Orang yang mempostingnya adalah Gerimis Bunga Aprikot, seorang kenalan lama Ningki. Dia telah menentukan bahwa orang di balik akun ini adalah Xing Yuwei, presiden cabang kamar dagang Taichu di Blue Silver Star. Isi trade-nya sangat kasar, mengecam pelakunya. Sumber daya di gudang disiapkan untuk dijual kepada dewa yang mempertahankan perbatasan melawan ras Iblis. Apalagi harganya pun sangat murah, setara dengan setengah penjualan dan setengah hadiah. Pada akhirnya, gudang itu telah dirampok, dan orang yang menjaga gudang itu adalah seorang dewa besar dari kamar dagang Taichu. Seorang tetua di tingkat sempurna telah dibunuh oleh seseorang. Eksistensi yang hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi Taiyi True Immortal jarang terjadi bahkan di kamar dagang Taichu. Masing-masing dari mereka memiliki status yang sangat tinggi. Sekarang, tidak hanya tetua tersebut yang meninggal, namun seluruh sumber daya gudang juga telah dirampok. Ini merupakan pukulan besar bagi kamar dagang Taichu. Adapun komentar-komentar di bawah ini, ada yang mengecam, namun sebagian besar menyombongkan diri. Misalnya, mereka menuduh kamar dagang Taichu tidak berniat membantu, dan hanya ingin menggunakan perang antara dunia abadi dan ras iblis untuk menghasilkan banyak uang. Pengurangan ini disetujui oleh banyak dewa. Utas tersebut tiba-tiba mendapat lebih dari 100 ribu komentar, dan itu sangat populer. Karena kamar dagang Taichu telah dibunuh, tampaknya tiga kamar dagang lainnya juga akan mendapat masalah. Namun, untuk melakukan ini, seseorang harus mengetahui orang-orang dari tiga kamar dagang lainnya, dan pada saat yang sama, pihak lain pasti menjaga gudang. Namun, jaringan semua surga diciptakan oleh Luo Hanguo, jadi tuannya mungkin benar-benar mengetahuinya. Dia tahu nama-nama jimat surga dari banyak tokoh besar di dunia abadi. Ningki merenung. Tampaknya Luo Hanguo masih membutuhkan waktu untuk membuat kemajuan. Setelah beberapa hari, popularitas jabatan kamar dagang Taichu baru saja menurun. Salah satu dari empat kamar dagang utama, kamar dagang Dragonrise, juga memposting sebuah postingan. Isinya mirip dengan gerimis bunga aprikot tahun itu. Dikatakan juga bahwa sumber daya ini akan dijual setengahnya dan setengahnya diberikan untuk mendukung para dewa yang berperang melawan ras iblis. Hanya dalam beberapa hari, kedua kamar dagang utama telah dibunuh. Hal ini langsung membuat masyarakat menanggapi masalah ini dengan serius. Kedua kamar dagang ini sangat penting dalam domen abadi surga kuno. Banyak dewa yang membeli pil obat dari mereka. Sekarang gudang mereka telah dibajak, pasar domen abadi surga kuno pasti akan berada dalam kondisi kelangkaan. Segala jenis sumber daya akan menjadi langka. Dua kamar dagang yang tersisa segera mengambil tindakan. Faktanya, meski disebut gudang, itu sebenarnya adalah cincin interspatial. Kedua kamar dagang segera menggantikan sesepuh yang bertanggung jawab atas barang-barang tersebut. Alhasil, beberapa hari kemudian, postingan lain muncul di All Heavens Forum. 3049 Gudang kamar dagang Taichu, kamar dagang Dragon Rice, dan kamar dagang awan menguntungkan di pengadilan surga wikuno semuanya telah dihancurkan dalam waktu singkat. Hal ini menyebabkan keributan besar. Bahkan postingan yang ditunjukkan Luohanguo kepada Ningki tanpa banyak orang menyadarinya ditemukan. Jika dihitung dengan cermat, sebenarnya ada lebih dari 50 postingan. Ini berarti sudah ada lebih dari 50 kekuatan yang mengalami pukulan yang sama seperti tiga kamar dagang utama. Selanjutnya, kamar dagang Langya yang menduduki peringkat pertama di antara empat kamar dagang menjadi fokus perhatian semua orang. Kamar dagang Langya sangat kuat, didirikan oleh Kaisar Abadi Langya. Bahkan jika tiga kamar dagang lainnya bergabung, mereka tidak akan mampu menandingi sepersepuluh dari kamar dagang Langya. Lima hari kemudian, kamar dagang Langya memposting sebuah postingan. Sumber daya yang telah mereka atur di pengadilan surga wikuno untuk mendukung dewa yang melawan iblis telah diambil, dan dewa sempurna persatuan primordial yang bertugas menjaga mereka semuanya telah terbunuh. Berita ini segera menimbulkan kegemparan besar di forum seluruh langit. Bagaimana pihak lain bisa membunuh begitu banyak dewa persatuan primordial dan bahkan kamar dagang Langya? Pertanyaan terbesarnya adalah, bagaimana pihak lain mengunci targetnya? Bahkan dewa abadi mungkin tidak dapat menemukan dewa persatuan primordial itu dalam waktu singkat jika mereka ingin bersembunyi. Terlebih lagi, hanya lima hari telah berlalu sejak kamar dagang Dragonrise dirampok. Bagaimana pihak lain menggunakan lima hari ini untuk menemukan penanggung jawab kamar dagang Langya di pengadilan surga wikuno? Ini adalah faksi. Ini jelas bukan pekerjaan satu orang. Siapa yang begitu tak tahu malu hingga membantu para iblis menyerang logistik istana surga wikuno? Mengejutkan. Saya curiga itu adalah klan abadi kuno. Segera setelah postingan ini muncul, postingan tentang klan abadi kuno yang mengkhianati dunia abadi dan bergabung dengan iblis bermunculan seperti rebung setelah hujan musim semi. Apalagi pendukungnya banyak. Bahkan kebencian klan Tiandao yang telah mengasingkan diri selama beberapa ratus tahun terakhir dipindahkan ke klan abadi kuno. Klan abadi kuno tidak akan disalahkan untuk ini. Mata Ningki bersinar dingin, lalu dia mengirim pesan ke gerimis bunga aprikot tahun itu. Ayah, perampokan gudang dan kematian paman kedua pasti ada hubungannya dengan ras iblis. Kalau tidak, tidak mungkin kebetulan seperti itu terjadi tepat setelah ras iblis mulai menyerang alam abadi. Jika ras iblis sudah punya cara seperti ini, mereka pasti sudah membuat masalah sejak lama. Di sebuah planet dekat perbatasan domen abadi pengadilan surgawi kuno, Singyue membawa Singyulei dan lili ke aula besar. Selain mereka bertiga, ada lebih dari sepuluh sosok lainnya di aula. Aura mereka berkisar dari tahap awal alam abadi misterius hingga kesempurnaan besar alam abadi misterius. Di tengah aula terdapat kesatuan primordial. Orang ini adalah presiden kamar dagang Taichu, Sing Taichu. Yui benar. Abstrus Immortal yang sempurna berkata perlahan, kematian kakak kedua kali ini sangat aneh. Dengan budidaya Abstrus Immortal yang disempurnakan, dia akan punya waktu untuk mengirim pesan ke Grand Unity True Immortal biasa. Orang yang melakukannya pasti sangat kuat di antara dewa sejati persatuan agung. Dia adalah kakak tertua Sing Taichu. Seluruh serikat pedagang Taichu didirikan oleh Sing Taichu. Namun, basis budidaya kakak kedua dan tertuanya juga sangat kuat. Dahulu kala, mereka meninggalkan klan mereka dan bergabung dengan persatuan pedagang Taichu untuk membantu. Dan sekarang, di antara mereka bertiga, salah satu dari mereka benar-benar mati di alam abadi istana surgawi kuno. Yang paling penting, cincin interspatial miliknya, yang berisi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan setara dengan gudang terbesar ketiga di kamar dagang Taichu, telah menghilang tanpa jejak. Kerugian kamar dagang Taichu tidak bisa dikatakan kecil. Seseorang di forum seluruh langit mengatakan bahwa hal itu dilakukan oleh klan abadi kuno. Presiden, menurut Anda apakah itu mungkin? Seorang abstrus imortal berkata dengan sungguh-sungguh. Itu memang mungkin. Mata Sing Taichu bersinar karena niat membunuh. Saat itu, ketika klan abadi kuno muncul, tidak lama kemudian klan iblis kembali dan menyerbu dunia abadi. Tidak ada yang akan percaya bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan klan abadi kuno. Sampai sekarang, Kaisar Abadi Langya belum mengirimkan pasukan untuk menjaga perbatasan pengadilan surgawi kuno. Dia khawatir klan abadi kuno telah menyiapkan penyergapan. Mata Sing Yue bersinar dengan ekspresi yang rumit. Dia telah memastikan bahwa Ningki berasal dari klan abadi kuno dan memiliki status yang sangat tinggi di klan abadi kuno. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menjadi nomor satu di papan peringkat abadi sejati Taichu hanya dalam beberapa ribu tahun. Dalam pertempuran di planet pusat, dia telah menunjukkan kekuatan yang sebanding dengan kekuatan langkah ketiga. Mungkinkah itu dia? Sing Yue tidak ingin percaya bahwa Ningki lah yang melakukannya, tapi itu terlalu kebetulan. Kekuatan Ningki sesuai dengan karakteristik orang yang melakukannya. Dewa abadi penunggang naga akan segera tiba. Kali ini, saya akan menyerahkan dua gudang terpenting kamar dagang Taichu kepada dewa abadi penunggang naga untuk diamankan. Saya ingin melihat apakah klan abadi kuno cukup kuat untuk mencuri sumber daya kita dari dewa abadi penunggang naga. Sing Taichu mendengus dingin. Semua orang menghela nafas lega ketika mendengar itu. Dewa abadi penunggang naga adalah pendukung sebenarnya kamar dagang Taichu. Sing Taichu mampu mendirikan kamar dagang Taichu dalam waktu singkat karena bantuan dewa abadi menunggangi dewa abadi. Sebelum klan Tian Dao muncul, dewa abadi penunggang naga menduduki peringkat kedua di papan peringkat dewa abadi. Yang pertama adalah Raja Abadi Mosie, namun Raja Abadi Mosie telah diburu oleh Kaisar Iblis Hanbei dan keberadaannya masih belum diketahui. Jika dia mati dan klan Tian Dao tidak muncul, dewa abadi penunggang naga akan menduduki peringkat pertama di papan peringkat dewa abadi. Orang terkuat di bawah alam Kaisar Agung. Momo-mong-mong, pernahkah kamu melihat video itu? Itu salah satu Ning Beksuan di kota Nansing. Kekuatannya sangat menakutkan. Ada keheningan di aula, tetapi makhluk abadi yang mendalam tiba-tiba memecah kesunyian. Kekuatan anak ini mungkin sangat dekat dengan dewa abadi. Apakah menurut Anda dia ada hubungannya dengan pembajakan beberapa kamar dagang besar? Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Abadi Langya. Saat itu, dia mengeluarkan perintah buronan yang mengatakan bahwa anak ini adalah sisa dari makhluk abadi kuno. Seseorang melontarkan pertanyaan yang sudah lama terpendam di hatinya. Ekspresi Sing Taichu menjadi semakin serius. Saat semua orang berdiskusi, Sing Yue tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan jimat semua surga untuk melihatnya. Seseorang mengirim pesan padanya. Raja mengirimku untuk berpatroli di gunung. Nona Sing Yue, orang yang membajak sumber daya kamar dagang akan mengambil tindakan lagi. Jika sumber daya Anda masih berada di pengadilan surga wikuno, saya sarankan Anda meminta seseorang di bawah level keabadian emas untuk menjaganya. Itu dia. Dia tahu siapa aku. Sing Yue terkejut, tapi dia menjawab dengan tenang, apakah kamu Ning Baixuan? Itu benar. Orang yang mengambil tindakan kali ini bukan dari klan abadi kuno. Tidak. 3050. Saya tidak bisa memberitahu Anda situasi spesifiknya. Anda dapat membantu saya menyampaikan pesan tersebut ke kamar dagang lain. Setelah membalas pesan ini, Ning Ki menutup jimat seluruh surga. Jika empat kamar dagang utama mengalami kerugian besar, logistik tidak akan terjamin. Lalu berapa banyak makhluk abadi yang akan mati di domen abadi pengadilan surga wikuno karena mereka tidak bisa memakan pil penyembuh. Mengenai apakah Sing Yue mempercayai peringatannya atau tidak, Ning Ki tidak bisa mengendalikannya. Dia menyingkirkan All Heaven Talisman dan melihat ke arah Luo Hanguo. Selama Luo Hanguo berhasil memodifikasi token Raja Abadi, Ning Ki berencana mengikuti kabel jaringan untuk melihat apakah pelaku sebenarnya yang merampok sumber daya kamar dagang utama adalah Tuan Luo Hanguo. Ledakan. Suara keras datang dari token Dewa Abadi dan bergema di Aula. Namun, Ning Ki telah membuat batasan agar suaranya tidak menyebar keluar. Di halaman puncak bulan hilang, lelaki tua berjubah hijau itu tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Aula Master Sekte. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Selesai. Ning Ki mengulurkan tangan dan mengambil token Dewa Abadi dari Luo Hanguo dengan sedikit kecurigaan di matanya. Token Dewa Abadi ini sepertinya tidak berubah sama sekali. Baiklah, Saudara Ning hanya perlu memperbaikinya dan menyuntikkan sedikit kekuatan spiritual untuk mengikat identitasmu. Ini setara dengan Chit, Chit yang berkeliaran di All Heaven Talisman. Luo Hanguo berkata dengan bangga. Daging aslinya yang tipis berangsur-angsur terisi setelah menyelesaikan modifikasi token Dewa Abadi. Dia tidak terlihat kuyus seperti sebelumnya. Mendengar itu, pikiran Ning Ki bergerak sedikit dan dia langsung menghilang. Luo Hanguo melihat sekeliling dengan pandangan kosong dan kemudian merasa sedikit tidak berdaya. Membakar jembatan setelah menyeberangi sungai, ini tempat pelatihan budidaya terbaik. Setelah Ning Ki menyempurnakan token Dewa Abadi, dia menyuntikkan jejak kekuatan spiritual dan menemukan antarmuka login yang berbeda. Awalnya, hanya ada beberapa opsi di antarmuka All Heaven Talisman. Setelah login, akan ada All Heaven Forum, All Heaven Black Market, All Heaven Live Broadcast Platform, serta daftar transaksi dan teman. Tapi sekarang, Ning Ki punya beberapa pilihan lagi. Pukul orang di sepanjang kabel jaringan. Kewaskitaan. Kewaskitaan. Teknik mendengarkan kebenaran. Menabrak orang di sepanjang kabel jaringan. Ning Ki memiliki tatapan aneh di matanya. Tak perlu dikatakan lagi, opsi ini pasti dinamai oleh Luo Hanguo. Hanya dia yang bisa memberikan nama yang aneh. Ning Ki kurang lebih mengetahui fungsi dari opsi pertama. Dia siap mengujinya untuk terakhir kalinya. Dia pertama kali menguji kewaskitaan. Sambil berpikir, opsi clairvoyance terbuka, dan sebuah kotak segera muncul, sepertinya meminta Ning Ki untuk memasukkan nama. Oh, sebut saja itu gerimis bunga aprikot tahun itu. Pikiran Ning Ki bergerak dan nama itu segera dimasukkan. Segera setelah itu, dia melihat pemandangan di depannya. Itu adalah aula yang besar. Ada banyak orang di aula, dan Xing Yuwei bukan satu-satunya. Namun, Ning Ki hanya bisa melihat dan tidak mendengar apa yang mereka katakan. Memikirkan hal ini, Ning Ki membuka opsi peramal dan memasukkan nama Xing Yuwei di jaringan All Heavens. Segera, suara aula terdengar jelas di telinganya, seolah-olah dia ada di sana. Seperti yang diduga, mereka semua mencurigai klan Abadi Kuno. Ning Ki tertawa, menutup dua pilihan, dan kemudian mengaktifkan teknik mendengarkan kebenaran. Dia awalnya berpikir bahwa ini adalah fungsi yang mirip dengan Klerodian, tapi dia tidak pernah mengira bahwa itu sebenarnya fungsi yang mirip dengan pengawasan. Itu bisa memantau semua gerakan abnormal, selama Ning Ki menetapkan beberapa kondisi untuk memicu pengawasan. Kondisi Ras Iblis, Klan Dao Surgawi, Kaisar Abadi Langia, Bintang Leluhur, Sekte Suanjian, Ning Beik Suan, Alam Luwo Ilahi. Saat Ning Ki bergumam pada dirinya sendiri, dia memasuki kondisi pemicu. Kali ini, dia menggunakan dua jam penuh untuk memasuki semua kondisi pemicu yang terpikir olehnya. Di masa depan, selama seseorang membicarakan kondisi pemicu ini di All Heaven Talisman, itu akan langsung dikirimkan ke Ning Ki. Dia tidak hanya dapat melihat obrolan mereka secara sinkron, dia juga dapat menyimpannya dan melihatnya secara offline. Sejak dia mengatur kondisi pemicunya, Ning Ki tahu bahwa kata-kata ini mungkin memicu banyak informasi. Pada akhirnya, dia tidak menyangka bahwa saat dia selesai, akan ada ratusan ribu pesan yang masuk. Ning Ki menggunakan kemauan spiritualnya untuk memeriksanya, dan dia membutuhkan setengah dupa waktu untuk menyelesaikan bacaannya. Tidak ada gerakan yang mencurigakan. Hmm, jika All Heaven Talisman disebarkan ke setiap makhluk abadi, teknik mendengarkan kebenaran ini mungkin akan mampu memantau seluruh dunia surgawi. Ning Ki memasang ekspresi aneh di wajahnya. Legenda mengatakan bahwa di dunia bawah, ada binatang spiritual tergeletak di bawah meja bodhisattvasi tigarba sepanjang tahun. Binatang spiritual ini disebut pendengar kebenaran, dan ia dapat mendengar suara tiga alam. Ia mengetahui segalanya, dan karena Raja Kinguang ada, maka pendengar kebenaran pasti sudah ada sebelumnya. Mungkin, itu telah jatuh selama perang besar antara dewa dan iblis. Kekuatan Ning Ki setidaknya berada pada langkah ketiga. Itu setara dengan memiliki versi sederhana dari Truth Listenerbis. Dibandingkan dengan pendengar kebenaran yang sebenarnya, kemampuan teknik mendengarkan kebenaran jimat surga masih terbatas. Ia harus bergantung pada All Heaven Network, dan tidak dapat mendengarkan apa yang dipikirkan orang. Apapun yang terjadi, ini adalah bentuk kemajuan bagiku. Sedikit senyuman melintas di mata Ning Ki. Teknik mendengarkan kebenaran terus-menerus mengirimkan informasi kepadanya. Dalam waktu singkat, dia sudah tahu sekte dan klan mana yang membencinya, dan orang mana yang secara pribadi mengutuknya, mengatakan bahwa dia adalah sisa dari dewa kuno. Bahkan ada beberapa murid sekte Suanjian yang berdiskusi secara pribadi. Mereka berpikir bahwa identitas mereka di All Heaven Talisman sepenuhnya dirahasiakan, dan tidak ada yang tahu siapa mereka. Saat ini, klan iblis sedang menginvasi dunia abadi. Ning Beik Suan adalah penjahat yang dicari, namun dia secara terbuka muncul di sekte Suanjian dari bintang leluhur. Apakah kaisar abadi Langia tidak berencana untuk mengambil tindakan dan menangkap Ning Beik Suan? Orang yang memposting postingan tersebut bernama Bing Yu. Awalnya, postingan ini tidak diperhatikan oleh Ning Ki. Ada terlalu banyak diskusi seperti itu, tetapi di postingan berikutnya, Bing Yu mengungkapkan bahwa dia adalah murid sekte Suanjian. Dia mungkin mengandalkan fakta bahwa Ning Ki tidak mungkin menemukannya di antara ratusan ribu murid sekte Suanjian, itulah sebabnya dia berani bersikap begitu terbuka. Jujur dan adil. Saudara Bing Yu saat ini berada di sekte Suanjian Raja Iblis Ning, Anda harus berhati-hati. Akan lebih baik jika Anda dapat merekam lebih banyak berita tentang Raja Iblis Ning, saya adalah murid keluarga Meng di planet pusat, jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan minum dan mengobrol dengan orang benar seperti Saudara Bing Yu. Tentu, tentu, akhir-akhir ini, aku sangat berhati-hati, takut mereka akan mengetahui identitasku. Bagaimanapun, Saudara senior dan junior di sekitarku semua memuja Raja Iblis Ning secara ekstrim, tapi mereka tidak peduli dengan identitasnya sebagai asis aklan abadi kuno. Setelah membaca postingan ini, Ning Ki tertawa. Dia berencana untuk menggunakan tes pertama dari fungsi, memukul orang di sepanjang kabel jaringan padanya. Dia ingin melihat apakah orang ini benar-benar murid sekte Suanjian. Dengan cepat, Ning Ki meninggalkan tempat latihan teratas. Di mata Luo Hanguo, Ning Ki hanya menghilang sesaat. Pinjamkan aku keyboardmu. Ning Ki tertawa. Ah, apa gunanya keyboard saya, Saudara Ning? Luo Hanguo memandang Ning Ki dengan heran saat dia menyerahkan keyboard kepadanya. Segera setelah itu, sosok Ning Ki menghilang sekali lagi. Sekte Suanjian. Bekas puncak dajiang. Di dalam gua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!